Pemirsa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarulangun melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi jaringan listrik Sarulangun. Dengan ini pengadilan Negeri Jombi akan menyiapkan jadwal persidangan untuk lima tersangka. Rabu siang 6 Oktober, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sarulangun melimpahkan berkas perkara jaringan listrik Sarulangun berserta lima orang tersangka. Berkas perkara dibawa JPU yang dipimpin Abdul Haris, Kasih Pitsus Kejari Sarulangun ke pelayanan terpadu satu pintu pengadilan tipikor Jambi. Kasih Pitsus Kejari Sarulangun, Abdul Haris menjelaskan, kelimpahan ini dilakukan karena berkas kelima tersangka sudah siap untuk disedangkan. Namun belum bisa menyampaikan peran antar tersangka serta pasal terkait. Untuk diketahui korupsi jaringan listrik Sarulangun ini berasal dari APBD Murni, Kabupaten Sarulangun pada tahun anggaran 2015 senilai 9,7 miliar rupiah. Serta kontraknya untuk pemenang tender, anggarannya naik menjadi 12 miliar. Pembangunan jaringan listrik ini rencananya akan dibuat di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarulangun. Namun sampai saat ini pemasangan tiang listrik tidak sampai ke lokasi yang dituju. Iqbal, Cik TV melaporkan.